Kemeriahan Festival Cisadane 2018 ditutup dengan closing seremoni yang akan dilaksanakan di bantaran Sungai Cisadane, Kota Tanggerang. Dimulai dengan penampilan Tanggera Freestyle Soccer, diikuti komunitas Sukunias yang melakukan atraksi lompat batu. Dan ditutup dengan kemeriahan Karnaval Festival Cisadane dengan berbagai macam kostum menarik yang memperkenalkan kearifan lokal Nusantara. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Wali Kota Tanggerang Arief Erwismansyah dan Wakil Wali Kota Tanggerang Sahrudin, beserta jajarannya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta yang menjadi kebanggaan Kota Tanggerang yaitu Rajia Salsabila, atlet penyumbang emas pada ASEAN Games 2018 cabang olahraga Panjat Tebing. Hari ini kita tutup kegiatannya dengan berbagai festival budaya dan juga didukung oleh teman-teman komunitas lainnya. Mudah-mudahan sampai ketemu di 2019 dengan kegiatan Festival Cisadane yang lebih meriah lagi. Jadi rasanya ini hadiah terindah juga buat ASEAN Games 2018, buat masyarakat Kota Tanggerang, karena ada warga putri terbaik Kota Tanggerang yang telah berhasil meraih medali emas di ASEAN Games 2018 yang tentunya menjadi motivasi. Ya kita juga berharap begitu, ini kan atlet-atlet kita juga persiapan buat PORPROF di Kabupaten Tanggerang, ya mudah-mudahan doakan supaya atlet Kota Tanggerang bisa meraih juara umum nantinya. Shallah. Atlet yang akrab di Sapa Bila juga mengungkapkan rasa terima kasihnya berkat dukungan dari pemerintah Kota Tanggerang dan masyarakat Kota Tanggerang. Alhamdulillah dari Pemkot sendiri ya udah dibantu dalam fasilitas juga ya, terus dari mungkin keseharian juga waktu latihan juga banyak dibantu banget sih. Persiapannya selama satu tahun enam bulan, kita pelat nas di Yogyakarta. Waktu pertama kali sih kejuaraan nasional di Surabaya, di Yogyakarta, banyak sih macam-macam daerah ya udah saya kunjungi buat pertandingan, sama kemarin juga tahun 2017 Alhamdulillah dapat medali perak di Iran, sama kejuaraan-kejuaraan dunia Moskow, sama Cina. Ya untuk membedakan di Kota Tanggerang ya tetap semangat untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Masyarakat yang menyaksikannya pun sangat gembira dan senang, sebab acara tahunan ini terus dikemas dengan nuansa yang berbeda. Acaranya bagus ya, jadi kita bener-bener mengenal Kota Tanggerang. Jadi untuk apa? Budayanya, seninya, segala macam, jadi kita lebih tahu sekarang. Dibanding tahun-tahun lalu sekarang lebih mantap banget, keren. Kan udah enggak tiap ini ya, setahun sekali kita pasti melihat acara ini, tahun ini tuh bener-bener bagus banget. Lebih bervariatif sekarang lebih banyak, produk-produknya juga bagus-bagus dari masyarakat sendiri ya, dari kita untuk kita. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya Kota Tanggerang yang layak untuk dikunjungi dengan segudang potensi serta event-event menarik lainnya. Tim Liputan, Tanggerang TV Kota 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 Tanggerang TV